Baik Tribunas, kita ke berita selanjutnya. Puluhan sopir angkot Paso kembali serudu kantor DPRD Kota Ambon protes soal jalur. Puluhan sopir angkot jalur Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, serudu kantor DPRD Kota Ambon, selasa 24 Januari 2023. Kedatangan mereka untuk meminta DPRD Kota Ambon melalui Komisi 3 dapat melihat persoalan yang selama ini didalami, maksud kami, dialami sopir angkot Rayek Paso. Menurutnya, Surat Keputusan atau SK Wali Kota Ambon nomor 114 tentang perampingan jalur tidak dikawal dengan baik. Pasalnya, masih banyak angkot dari jalur yang satu masuk dan melintas hingga jalur yang satunya. Misalnya, angkot Rayek Kutumuri. Dalam SK tersebut ditetapkan, angkot Kutumuri ketika dari Pasar Mardika Ambon maka harus melewati jalur Pantai Mardika. Tapi fakta di lapangan, angkot Kutumuri melewati gong perdamaian dunia dan mengangkut penumpang di depan toko citra. Contoh lain juga seperti angkot Laha. Supir angkot Laha diberikan kesempatan untuk melintasi jalur Paso. Padahal mereka punya batas putar hanya di depan ACC Paso. Dia mengakui, masalah-masalah ini luput dari pengawasan Dishub dan DPRD Ambon. Untuk itu, tak salah jika supir Paso menilai DPRD tak mampu mengawal persoalan supir angkot Paso. Pemisi hari ini, kita keseluruhan angkot Paso bersama dengan beberapa teman dari angkot Bulut, Wahiru dan juga KTKT. Tujuan kita hari ini adalah datang ke Komisi 3, meminta pertanggung jawaban Komisi 3 dan dinas berhubungan Kota Ambon. Pertama, mengenai AKDP dulu. Berbicara AKDP, selama ini kita sudah berbicara dengan pemerintah gota dengan dinas berhubungan Kota Ambon. Kita ingat-ingat, berbicara dengan mengenai bahwa ada orang yang mengenai... ...mengenai... ...ini nunggu 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 SK Tariu. Ini SK Tariu ini kan tidak masuk logika, menurut saya penunggu diangkut. Kenapa kita bilang demikian? Belum pernah terjadi di satu keputusan dinas berhubungan bahwa tarif itu ada di 3 tempat. Kenapa kita lihat 3 trayet, 3 jalur, 1 alang liboi bisa lewat TNP, bisa lewat Paso, bisa putar di Paso. Saya ingin tanyakan pemerintah kota Ambon, terutama dinas berhubungan Kota, peraturan nomor berapakah? Orang kasih keluar dari peraturan ini. Kita dari sini, kita ingin tahu. Karena fungsi kontor komisi 3, maupun dinas berhubungan Kota Ambon, 0. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!